Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dania Grisadewa Saya adalah salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta Saya ingin membagikan pengalaman horror saya Di dua tempat yang berbeda Tapi secara garis besar saya ingin membawakan cerita tentang saya membawakan sebuah mobil Cerita dimulai dari saya ingin menjenguk teman saya Salah seorang mahasiswi di jurusan saya Kami berencana berangkat bersama-sama dari Jogja Ke Purbalingga Waktu itu kami berangkat Delapan orang Dan posisinya pada waktu itu saya yang ada di setir kemudi Saya memudikan mobil itu dari Yogyakarta Kita ke Purbalingga Kita janjian jam 3 Dan berangkat sekitar jam 4 sore Berangkat lewat jalur Magelang Kemudian lewat jalur Kepil Dan kemudian kita ke Bajar Negara Kemudian di Purbalingga Singkat cerita Ketika kami masuk di daerah Magelang Sudah mau masuk waktu maghrib Kemudian kita masuk Lewati hutan-hutan Kalau teman-teman tahu itu Ada daerah namanya Kepil Sebelum kita ke daerah Wonosobo Kalau teman-teman tahu Daerah Kepil itu Terkenal dengan jalannya yang cukup sempit Naik turun Melewati bukit-bukit Seperti itu Jadi kita bergelapan Dalam satu mobil yang sama Kita berangkat jam 4 Kita sampai di Kepil itu Sekitar jam Setengah 6 Setengah 6 Kita sampai di Kepil Seperti biasa Kalau di mobil itu ada Hiburan namanya musik Kita seringkali Memutar lagu Seringkali memutar Lagu-lagu yang kita sukai Pada waktu itu Kita sedikit ingin Bernostalgia Mendengarkan lagu Waktu Masa orientasi Kita putar lagu itu Kita bernyanyi bersama Kita teriak-teriak bersama Tapi Waktu menunjukkan Pukul Setengah 6 Dan matahari Sudah cenderung turun Terdengar juga Saya sebagai Sopir Mendengar suara Ajan di luar Saya sempat Memperingatkan Teman-teman saya Sudah Bro Ajan Tapi mereka Tidak menggubris Malah Anehnya Teman-teman itu Malah Menaikan volume Dari lagu itu Teman-teman masih asik Ngobrol Teman-teman masih asik Bernyanyi Aku tetap fokus Karena Jalannya Naik turun Naik turun Naik turun Jadi butuh Fokus Dan Cahaya udah mulai gelap Aku Naikkan Lampu Nyalakan lampu Kemudian di Turunan Turunan Kemudian naik Ada dua truk Di depanku Ada dua truk Jadi posisinya ada Satu truk Truk kedua Dan Mobil Seperti biasa Kalau ada truk Kita nunggu dulu Truknya sampai atas Kemudian Truk yang kedua Yang ada di depan Mobil kami Itu sudah sampai di atas Kemudian Aku baru injak gas Naik Posisinya Setelah turun Ada jembatan Kemudian setelah jembatan Ada tikungan Sambil naik Pada waktu itu Aku Injak gas Naik Tiba-tiba Mobil Berhenti Mobil sempat mundur Beberapa meter Langsung aku Injak rem Dan aku Ambil Hand rem Mobil mati Musik mati Setelah itu Kita Terdiam Benar-benar terdiam Yang tadinya Kita bernyanyi bersama Teriak-teriak bersama Menyanyikan lagu yang sama Tiba-tiba semua diam Di antara kami Saling menatap Aku mencoba Tenang Aku coba Stutter lagi Mobilnya Tapi yang terjadi Tidak bisa Nyala Aku coba Kedua kali Tidak nyala Sampai aku sempat Mencoba itu Lima kali Aku putuskan Untuk turun Posisi yang Turun itu Hanya aku Teman-teman Tidak ada Yang berani Turun Aku turun Buka kap mobil Depan Aku cek Semuanya Dan Sedikit informasi Sebelum aku Berangkat Apalagi perjalanan Jauh Aku selalu cek Semua kondisi Mesin Aku cek Semuanya aman Tapi anehnya Ketika aku Buka kap mesin Mesinnya Memang tidak panas Tapi Ada sedikit Rasa berat Di leher Berat Aku langsung Rinding semua Waktu itu Sayur-sayur Adan Sudah selesai Hari sudah gelap Tiba-tiba Telinga kiri Kupanas Terus Sedikit ada Bisikan Samar-samar Pakai bahasa Jawa Wesurup Ojo dudulanan Suara dari Kakek-kakek tua Sedikit serak Seperti itu Wesurup Ojo dudulanan Aku terdiam Aku tutup Kap mobil Teman-teman Melihatku Aneh Mungkin Gak tau Aku merasakan Sesuatu yang Aneh Aku Masih Punggungku Masih berat Telingaku Masih panas Teman-teman Melihat aku tuh Gak seperti Sebelum aku berangkat Mereka melihat Aku dengan aneh Entah apa Yang mereka lihat Atau Entah apa Yang mereka Rasakan Tapi Mereka melihatku Aneh Sudah Aku masuk Aku coba Kembali Nyanyakan Mobilnya Tapi teman-temanku Gak berani Ngomong Sama aku Bahkan Gak berani Lihat aku Pada waktu itu Langsung aku buka Coba Starter lagi Bismillahirrahmanirrahim Aku starter Langsung bisa Hanya satu Kata Setelah Itu Setelah Mobilnya Aku cuma Ngomong Aku nyampaikan Apa yang Aku dengar Tadi Udah Petang Bro Jangan Berisik Satu Kata Itu Dari Kepil Sampai Purbalingga Yang Jauhnya Sekitar 80 Kilometer Kita Tidak Ngomong Satu Kata Pun Sepanjang Itu Selebihnya Hanya Saling Menyapa Bertegur Tapi Tidak ada Obrolan Panjang Lagi Disitu Musik Kita Matikan Kita Fokus Di jalan Itu Salah Satu Cerita Dari Saya Kemudian Ada Satu Cerita Lagi Yang Gak Bisa Saya Lupakan Ketika Saya Posisinya Ada Driver Sebagai Sopir Ketika Selesai Acara Waktu Itu Kalau Tidak Salah Acara Pensi Di SMA Saya Pulang Saya Ngobrol Sama Teman Teman Ngobrol Sama Teman Teman Tadinya Satu Mobil Itu Ada Ber Empat Kemudian Saya Bertugas Untuk Ngantarin Teman Teman Ke Rumah Untuk Pulang Dan Saya Memastikan Mereka Selamat Satu Persatu Dari Mereka Pulang Kemudian Tinggal Satu Orang Yang Tadinya Duduk Di Belakang Aku Coba Untuk Ajak Dia Duduk Di Depan Biar Kita Bisa Ngobrol Singkat Cerita Perjalan Perjalanan Pulang Itu Kalau Teman Teman Tahu Di Daerah Magelang Karena Saya Orang Magelang Sebelum Dari Kota Magelang Kalau Teman Teman Mau Ke Arah Boyolali Kanan Kiri Sawah Semuanya Kanan Kiri Hutan Semuanya Jadi Sepanjang Jalan Kita Ngobrol Biar Tidak Hening Masuk Desa Masih Kanan Kiri Sawah Masuk Desa Sudah Saya Antarkan Sampai Depan Rumah Udah Turun Makasih Ya Sama Sama Saya Bila Sudah Pintu Ditutup Aku Coba Pulang Ke Rumah Pulang Kebetulan Itu Sejalur Masih Dengan Atmosfer Yang Sama Masih Dengan Lingkungan Sama Aku Ngerasa Kalau Temanku Itu Masih Ada Di Samping Aku Ajak Ngobrol Aku Lupa Kalau Sumpah Temanku Itu Udah Nggak Ada Semua Udah Posisinya Itu Udah Pulang Ke Rumahnya Masing-masing Tapi Aku Posisinya Merasa Mereka Itu Masih Ada Merasa 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 Dan Aku Ngobrol Kok Nggak Dijawab Langsung Aku Coba Sedikit Ngelirik Ke Sebelah Kiri Yang tadinya Ada temanku Ngelirik Aku Nggak Tahu Itu Apa Aku Hanya Lihat Bayangan Hitam Nunduk Bayangan Hitam Nunduk Dan Dia Itu Hanya Nunduk Sepanjang Jalan Seperti Itu Dan Aku Diem Ada Sekitar 230 200 300 Meter Aku Diem Posisinya Aku udah Nggak Bisa Ngomong Apa Apa Lagi Aku Coba Lirik Masih Sama Aku Coba Memastikan Masih Sama Dan Tiba Tiba Ada Cahaya Lampu Dari Depan Cahaya Lampu Motor Waktu Itu Cahaya Lampu Motor Dari Depan Cahaya Lampu Motor Masuk Ke Dalam Kabin Mobil Aku Coba Lihat Lagi Udah Nggak Ada Posisi Waktu Itu Jam 11 Malam Ya Mungkin Aku memang Nggak bisa Melihat Aku bukan Orang Yang punya Kemampuan Untuk Melihat Sesuatu Hal Tapi Aku Cukup Pekah Dengan Hal-hal Seperti Itu Ketika Kadang Kita Kadang Kita Itu Ada yang Nggak Enak Atau Kadang Aku Juga Merasakan Sesuatu Hal Yang Dingin Banget Ketika Aku Di Gunung Dingin Banget Tiba-tiba Jadi Hangat Atau Dari yang Tadinya Hangat Menjadi Dingin Banget Itu Disitu Aku Mulai Merasa Jadi Mungkin Poinnya Adalah Yang Pertama Aku Mempercayai Hal-hal Seperti itu Ada Mungkin Seperti itu Cerita Singkat Dari Saya Terima Kasih Saya Dan Nanggir Sadewa Dan Itu Cerita Sadew 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 Terima kasih.